Setelah menjadi tersangka tindak pidana pornografi, artis Dinar Kendi dikenakan wajib lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Disjoki ini mengaku akan kooperatif dan akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Artis yang juga disjoki Dinar Kendi mendatangi ma Polres Metro Jakarta Selatan untuk memenuhi wajib lapor, usai ditetapkan menjadi tersangka kasus tindak pidana pornografi. Usai memberikan keterangan pada penyidik, Dinar mengaku hanya ditanya soal kesehatan dirinya. Polisi juga menjatuhalkan akan memeriksa kejiwaan Dinar Kendi ke psikiater. Dirinya mengaku akan bertanggung jawab atas perbuatannya yang membuat heboh warga yang juga viral di media sosial. Nanti pasti dijadwalkan buat ke psikiater, terus dia kayak tanda tangan gitu lah wajib lapor. Sebelumnya, Dinar Miswari alias Dinar Kendi membuat heboh saat nekat berbikini di tepi jalan Lebak Bulus Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, sambil membawa papan bertuliskan protes perpanjangan PPKM. Aksi protes PPKM ini dilakukan Dinar Kendi pada siang hari sekitar pukul 2. Dinar yang memamerkan poster bertuliskan saya stres karena PPKM di perpanjang ini langsung menjadi perhatian pengguna jalan dan viral di media sosial. Meski Dinar Kendi sudah menghapus unggahan kontroversialnya, namun sejumlah akun media sosial sudah terlebih dahulu mengunggah ulang video tersebut. Alhasil, aksi berbikini Dinar Kendi ini viral dan tidak sedikit yang mengecam aksinya. Seorang muncikari dan tiga wanita ABG yang akan menemani pria hidung belang diamankan di sebuah hotel di Palembang, Sumatera Selatan. Para ABG yang masih dibawa umur itu ditawarkan melalui aplikasi media sosial. Muncikari berinisial DNS ini ditangkap di sebuah hotel di Palembang bersama tiga wanita lainnya. Wanita berusia 20 tahun ini diamankan saat akan menjual tiga wanita ke pria hidung belang dengan harga yang telah disepakati. Ironisnya, tiga wanita yang ditawarkan usianya antara 13 hingga 15 tahun. Mereka diiming-imingi sejumlah uang untuk menemani pria di kamar hotel. Besaran tarif yang ditawarkan Rp600.000 sekali kencan atau Rp150.000 untuk dua ABG melayani satu pria. Para ABG ditawarkan melalui aplikasi di media sosial. Untuk sang Muncikari mendapat imbalan uang pulsa dari ketiga ABG yang ditawarkan dengan transaksi sebesar Rp2.100.000 untuk sekali kencan. Polisi masih terus mendalami kasus ini. yang sudah termasuk dugaan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Muncikari dan para ABG menjalani pemeriksaan di Subdit Renakta Mapolda, Sumatera Selatan. Pelaku ini dengan sengaja memperjual belikan anak-anak di bawah umur. Dia mencari pembeli, artinya pembeli itu orang yang akan menggunakan. Kemudian anak tersebut diantar ke hotel, di mana di hotel tersebut sudah ditunggu oleh yang calon konsumennya. Muncikari ini terancam pasal tentang eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur, serta pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun penjara atau denda Rp200.000.000. Seorang wanita ditangkap karena eksploitasi anak di bawah umur secara daring. Anak-anak yang masih berstatus pelajar ini dipekerjakan sebagai pekerja seks komersil dengan tarif antara Rp300.000.000 sampai Rp500.000.000. Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan berhasil membongkar praktek prostitusi online di sebuah apartemen di Jakarta. Polisi mengamankan AWR 20 tahun yang merupakan seorang muncikari. AWR menampung anak-anak di bawah umur untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial yang diperjual belikan di jejaring media sosial dengan tarif Rp300.000.000 hingga Rp500.000.000 per sekali transasi. Kasus ini terungkap saat warga melaporkan anaknya yang berusia 15 tahun dengan status pelajar kabur dari rumah. Setelah penyelidikan, polisi mendapatkan foto anak tersebut di jejaring media sosial yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Tegas polisi yang berpura-pura sebagai pelanggan akhirnya berhasil menangkap muncikari tersebut dan mengamankan anak 15 tahun yang berada di dalam apartemen tersangka. Selain itu, polisi juga mengamankan pakaian korban, alat kontrasepsi, pil KB, handphone, dan uang tunai. Penyelidikan ini berawal ketika pihak keluarga korban melaporkan dan meminta bantuan kepada kepolisian karena yang bersangkutan melarikan diri dari rumah. Itu terjadi mulai awal bulan Juni yang lalu. Sehingga dengan komunikasi pihak keluarga dan penyelidik PPA kita kemudian mengetahui bahwa sang anak tersebut ditampilkan dalam aplikasi komunikasi MiChat. Maka dari situ tim kita melakukan upaya penyelidikan boleh dikatakan dengan cara memancing sehingga kemudian diketahui bahwa anak tersebut ditampung dan diinapkan di paling tidak ada dua apartemen di wilayah Kalibata dan di wilayah Jagakarsa. Polisi masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini dan diperkirakan masih ada korban lainnya yang dieksploitasi tersangka. Tersangka kini telah dijerat undang-undang tentang perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara itu di Kebumen Jawa Tengah pada Mei lalu seorang pria diringku sekarang terlibat praktik prostitusi online. Pelaku menawarkan tarif 700 ribu rupiah untuk sekali kencan melalui aplikasi pencarian jodoh. Polisian Polres Kebumen Jawa Tengah berhasil membongkar jaringan prostitusi online. Polisi amankan satu orang tersangka yang bertindak sebagai munci kari di sebuah hotel di kawasan kotak Bumen. Selain munci kari, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya dua unit handphone, alat kontrasepsi, tisu, kunci kamar hotel, dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah hasil transaksi. Tersangka menawarkan wanita cantik yang biasa dibuking melalui aplikasi pencarian jodoh. Harga yang ditawarkan mulai dari 700 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah untuk sekali transaksi. Dari penawaran itu tersangka memperoleh keuntungan 50 persen per transaksi. Kepada polisi tersangka mengaku beroperasi sejak dua bulan terakhir. Perannya tersangka yaitu yang dimana tersangka ini dia menjajakan perempuan-perempuan yang menjadi rekan kerjanya atau mitra kerjanya dengan cara yang laki-laki ya atau tersangka ini dia memberikan chat ya, disebarkan chatnya lewat aplikasi mitiat itu kepada orang-orang yang ada di kontaknya atau di broadcast ya, misalnya di broadcast secara banyak, nanti ada yang nyantong, ada yang berminat, pasti akan menghubungi balik. Kemudian modusnya yang kedua untuk perempuan itu dipersiapkan di dalam sebuah kamar hotel di salah satu hotel yang dimiliki Bupen ini. Kemudian pada saat sudah oke, nanti langsung laki-laki itu masuk ke kamar. Tersangka akan terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun serta denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dijadikan jaminan utang kakek neneknya seorang anak 5 tahun di Bogor dibawa kabur rentenir. Realita akan segera kembali. Usai jodoh. Terima kasih telah menonton!